Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sedan pagi mengelar rapat paripurna ke-2 Dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD Dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD Terhadap ramperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Rapat paripurna ini dimimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jabung Barat, Ahmad Jafar Bertempat di ruang rapat paripurna Rapat paripurna ke-2 dikelar pada Sedan pagi 20 Mei 2024 Kali ini pimpinan rapat Wakil Ketua 1 Ahmad Jafar Dalam sambutan yang mengatakan Paripurna ke-2 ini dalam rangka penyampaian Pemandangan umum anggota DPRD Dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD Terhadap ramperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Kali ini Wakil Ketua 1 DPRD Mendengarkan penyampaian pemandangan umum anggota DPRD Dengan membawakan suara fraksi-fraksi Kali ini fraksi pertama dimulai dari fraksi Nasdem Berkarya Paripurna DPRD, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD Dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD Terhadap rancangan peraturan daerah Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 Dengan resmi saya buka Adapun anggota DPRD Dengan membawakan suara fraksi-fraksi Terhadap rancangan peraturan daerah Tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat Adapun anggota DPRD Yang akan menyampaikan pemandangan umum Dengan membawakan suara fraksinya Adalah sebagai berikut Untuk kesempatan pertama Kami persilahkan kepada anggota DPRD yang terhormat Saudara Rayun dari fraksi Nasdem Berkarya Untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Dalam sambutannya Rayun dari fraksi Nasdem Berkarya Dalam pandangan umumnya Ia mengapresiasi atas kinerja pemerintah daerah Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Dari fraksi, PDI Perjuangan menyetujui Rancangan peraturan daerah Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Untuk dibahas di tahap selanjutnya Pelaksanaan terhormat Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Satria Tubagus Herbawan fraksi PDIP dalam pandangan umumnya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dan kinerja pemerintah daerah yang berhasil dalam meraih WTP dari BPKRI. Di samping itu, fraksi PDIP juga meminta pemerintah daerah agar kedepannya dapat seimbang dalam pengelolaan APBD Tanjung Jabung Barat. Pengelolaan APBD ini agar bisa dirasakan oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat dampak dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Mengapresiasi kinerja pemerintah daerah tersebut kejajarannya untuk berdepan yang dipertahankan. Berhasilkan hal tersebut di atas fraksi PDIP berjuangan dalam sepanganan pemanah menunggu ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar semakin mendekatkan kas daerah melalui pendapatan asli daerah atau jaringan, tingkatan kewali keselainan publik serta kinerja aparatur, penataan infrastruktur, transparansi pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, fraksi PDIP berjuangan meseja agar mendorong pemerintah daerah untuk melakukan properan dalam pemanfaatkan APBD Kupatan Vindokopisi dan bidang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan pihak baik dari Sektor Pemberdayaan Desa Kemenang Pemenang 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 Pemenang. Pada prinsinya, kami akan wujud menghubungi membahas-kanan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawabannya laporan pelaksanaan APBD Kepupatan Tanjung unrelated tahun AHRU 2023 tersebut dapat dibahasakan kelahan selanjutnya. Demikian pemandangan umum kaksi PDI perjalanan yang kami sampaikan Pada sesuatu yang kami ucapkan terima kasih Sebelumnya turut juga digelar rapat paripurna DPRD terkait dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kebupaten Tanjung Cabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 Sambutan paripurna tersebut langsung disampaikan oleh Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton